Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Mandala semua Kali ini kita akan membahas tentang sebuah aplikasi yang dapat membantu dalam mencari referensi membuat citasi dan membuat daftar pustaka dalam sebuah karya tulis Pastinya aplikasi ini akan sangat membantu Sobat semua baik yang sedang dalam proses mengerjakan tugas seberupa makalah, artikel jurnal ilmiah, karya tulis ilmiah atau tugas akhir seperti skripsi, tesis, disertasi, dan sejenisnya Oke, nama aplikasi yang akan kita bahas kali ini adalah Mendele Oke, pasti Sobat bertanya-tanya Kenapa sih harus Mendele? Apa sih kelebihannya? Oke, disini saya akan jelaskan secara singkat bahwa aplikasi Mendele memungkinkan Sobat untuk mendapatkan sumber referensi dengan mudah Selain itu, dalam membuat citasi dan daftar pustaka pun bisa dilakukan dengan mudah Sobat Penggunaan Mendele ini juga selain menguntungkan bagi Sobat yang sedang mencari referensi juga akan membantu untuk meningkatkan H-indeks penulis artikel tersebut karena Sobat sudah mengutip artikelnya Ingat Sobat, sebuah teori dianggap kuat jika banyak orang yang mempercaya teori tersebut dan mengutip adalah salah satu indikasi kepercayaan tersebut Ya, artinya apa? Artinya, akan terjadi simbiosis mutualisme antara Sobat dengan penulis artikel yang Sobat kutip Wah, enak banget kan Sobat? Sobat dapat untung dua kali lipat Udah dipermudah, dapat pahala pula Oke, baik kali ini saya akan menjelaskan prosedur penggunaan Mendele Sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa pada kesempatan ini, tutorialnya berlaku untuk Windows H Untuk versi Macbook, pastinya akan sedikit berbeda Insya Allah akan saya buatkan juga videonya dalam waktu dekat Oke, selamat menyaksikan Oke, kita masuk ke tahap pertama Langkah pertama yang perlu Sobat lakukan adalah dengan mendownload dan menginstal aplikasi Mendele Desktop yang bisa Sobat dapatkan di web resmi Mendele yaitu www.mendele.com atau bisa juga melalui mesin pencarian Google akan tulis saja Mendele Desktop Oke, enter Ya, ini dia Sob Mendele Desktop Oke, Sobat tinggal klik download Mendele Desktop for Windows Oke, ukurannya sekitar 54 MB Di download Oke, sudah selesai Langsung kita klik open Untuk menginstallnya Oke, yes Ya, kita install seperti biasa Tidak ada server-server khusus Langsung saja install Oke, finish Ya, kita lihat aplikasinya sudah ada di sini Oke Oke, perlu saya sampaikan Sob Bahwa Aplikasi Mendele ini setelah di install Bagi Sobat yang baru saja menginstall Sobat perlu registrasi menggunakan email Sobat Itu saya angka langkahnya Namun karena saya sudah pernah registrasi Atau sudah pernah menggunakan email dari sini Maka langsung saya bisa login ke akun saya Seperti itu Baik, setelah Sobat registrasi Oke, kita masuk ke tahap kedua Oke, baik Sob Kita masuk ke tahap kedua Oke Anggap teman-teman sudah masuk seperti saya Oke Yang perlu Sobat lakukan berikutnya adalah Menghubungkan Mendele ini Dengan Microsoft Word dari Sobat Caranya sangat gampang Klik menu tools Kemudian klik install MS Word login Tinggal di klik saja Kemudian akan muncul seperti ini Klik OK Oke Kemudian untuk mengecek apakah Mendele kita sudah terkoneksi dengan Microsoft Word kita Kembali ke menu tools tadi Kita lihat Jika keterangannya sudah ada tulisan Uninstall MS Word login Maka otomatis Itu artinya Mendele kita sudah terhubung Dengan Microsoft Word kita Oke Selanjutnya saya ingin menjelaskan Beberapa fitur yang ada di Mendele ini Yang Sobat mungkin Sangat membutuhkannya Atau bakalan sering dibutuhkan Yang pertama itu Yaitu Literature Search Literature Search ini adalah Tempat kita untuk mencari Artikel yang kita butuhkan Oke Caranya dengan Mengertikan Tema Topik atau jurur artikel yang akan kita cari Saham saya Mending topiknya saja Sob Karena apa Karena jika kita buat judul lengkap Maka Apabila artikel yang Sobat tidak tersedia di Mendele Maka Sobat tidak akan diberikan penawaran apapun Namun jika Sobat mengetik Topik atau temanya Maka Jika artikel yang Sobat cari tidak tersedia Maka Mendele akan menawarkan artikel-artikel dengan topik dan tema yang sejenis Dengan artikel yang Sobat cari Oke Misalkan saja Sobat sedang mencari Artikel tentang Kemampuan berpikir kritis Oke Ini sebagai contoh saja ya Sob Oke Kita tuliskan Critical Thinking Oke Enter Ya Kita lihat Disini Ada banyak sekali Artikel-artikel yang memuat Tentang Critical Thinking Oke Selanjutnya Kita Memasukkan artikel yang kita inginkan Ke All Dokument Apa sell dokumen ini? Ini adalah artikel-artikel yang Sudah kita Masukkan Ke Mendele kita Melalui Literature Search Tadi Oke Ini adalah artikel Artikel-artikel yang sudah saya Masukkan Oke Caranya seperti apa? Kita mulai ke literatur search Tadi Ini adalah dia Oke Caranya Gampang sekali Sob Di sini Di sini Di masing-masing Artikel Terdapat Tanda titik Ini artinya Artikel-artikel ini Belum ada Di dokumen kita Bagaimana Untuk memasukkan ke Dokumen Mendele kita Cukup Mengklik Tanda ulet Kecil ini Oke Contohnya Kita klik Critical Thinking And Science Education Oke Tinggal kita klik Jika tanda yang sudah berubah menjadi Tanda centang Atau checklist Hijau Seperti ini Otomatis Artikel ini Sudah masuk Di dokumen kita Mari kita cek Ya Ada ya Sob Critical Thinking Science Education Oke Oke Itu ya Sob Tadi Untuk Langkah Kedua Kita Selanjutnya Kita akan Masuk Ke Langkah Ketiga Oke Baik Sob Untuk Tahap Ketiga Ini Yang Perlu Kita Ketahui Adalah Beberapa Fitur Di Mendele Ini Sendiri Oke Sob Jika Sudah Masuk Ke Olme Dukumen Perlu Sobat Ketahui Bahwa Sobat Belum Mendapat Mendapatkan Full Paper Dari Artikel Yang Sobat Masukkan Di All Dokumen Sobat Nah Sebenarnya Relative Nathematik Education Tadi Ketika Kita Klik Maka Yang Muncul Adalah Baru Abstract Atau Intinya Belum Full Paper Nah Lalu Bagaimana Cara Mendapatkan Full Papernya Oke Perlu Sobat Ketahui Juga Bahwa Tidak Semua Artikel Artikel Yang Ada Di Mandalay Ini Dapat Di Ulus Secara Langsung Bahkan Sebagian Besar Artikel Artikel Yang Ada Di Mandalay Itu Tidak Bisa Di Ulus Secara Langsung Bahkan Ada Juga Yang Berbayar Tapi Sampai Sari Sob Gak Usah Pusing Gak Usah Bingung Gak Usah Stress Karena Ada Cara Untuk Itu Oke Disini Kita Lihat Realistic Mathematics Education Oke Disini Ada Link URL Kemudian Ada DOI Oke Dua Ini Kita Butuhkan Satu Satunya Oke Sobat Bisa Mengklik Atau Meng-copy URL Atau Bisa Juga Meng-copy DOI Oke DOI Kita Copy Kemudian Kita Masuk Ke Website Hub Website Hub Ya Ini dia Website Hub Oke Ini Say Hub .tw Oke Nanti Untuk Link Download Mandulay Desktop Dan Sakhir Ini Akan Saya Buatkan Di Kolom Deskripsi Dan Sobat Tinggal Pastikan DOI Itu Kemudian Klik Open Oke Selanjutnya Kita Masuk Ke Tahap Kelima Yaitu Bagaimana Cara Untuk Membuat Citasi Dan Membuat Daftar Pustaka Dengan Mendeley Oke Oke Hal ini Sangatlah Penting Dan Sangat Membantu Kita Dalam Menulis Buat Kale Tue Sil Mia Oke Caranya Sangatlah Mudah Pertama Kita Buka Kembali Mendeley Kita Jadi Perlu Kita Ketahui Bahwa Pengutipan Terbagi Dua Pengutipan Langsung Dan Pengutipan Tidak Langsung Pengutipan Langsung Itu Nanti Sobat Membuka Artikel Yang Sobat Download Tadi Kemudian Mengkopi Bagian Yang Sobat Butuhkan Kemudian Dimasukkan Ke Word Ya Kemudian Prinsipnya Akan sama Dengan Pengutipan Tidak Langsung Namun Kali ini Saya akan Membahas Dengan Untuk Pengutipan Tidak Langsung Kenapa Karena Memang Karya Tulis Dalam Itu Lebih Baiknya Menggunakan Pengutipan Tidak Langsung Atau Para Prase Ya Oke Contohnya Kita akan Mengutip Realistic Mathematics Education Tadi Oke So Misal Kita Buka Middle Support Ya Ibaratkan Ini Jendela Kerja Sobat Semua Oke Kemudian Sobat Membaca Artikel Yang Sudah Di Download Tadi Kemudian Ketakannya Sobat Memahami Kemudian Ingin Membahasakannya Atau Memutip Istilah Tidak Langsung Dan Menurut Sobat Realistik Maaf Realistik Education Misalkan Dalam Artikel Tersebut Menyatakan Bahwa Matematika Merupakan Suatu Pembelajaran Yang Harus Disajikan Secara Konkret Kepada Siswa Misalkan Sobat Misalkan Sobat Mendapatkan Atau Mendapat Memahami Artikel Tersebut Satu Yang Disampaikan Artikel Tersebut Adalah Matematika Merupakan Suatu Pembelajaran Yang Harus Disajikan Secara Konkret Kepada Siswa Oke Kemudian Sobat Ini Membuat Sitacenya Gampang Saja Tinggal Ke Reference Oke Ya Karena Tadi Sudah Kita Sudah Menghubungkan Mendeley Dengan Mirosupport Melalui Tools Tadi Di Langkah Pertama Tadi Maka Reference Ini Akan Ada Insert Citation Kemudian Open Menulis Ini Insert Bibliography Oke Saya Jelaskan Dulu Untuk Insert Citation Ini Untuk Memasukkan Citasi Penitipan Kita Kemudian Insert Bibliography Ini Fungsinya Adalah Untuk Memasukkan Daftar Pustakanya Oke Karena Kali Ini Kita Memasukkan Insert Citation Maka Selain Memasukkan Citasi Maka Kita Milih Insert Citation Oke Kita Klik Saja Kemudian Bisa Langsung Kita Tuliskan Di Sini Tadi Mathematics 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 Ya Ini Teacher Realistic Mathematics Education Atau Bisa Juga Langsung Go to Men Kalau Misalkan Ini Dengan Cara Ini Kita Tinggal Klik Saja Ya Google Langsung Dia Muncul Kemudian Langsung Kita Oke Ya Ya Langsung Dia Seperti Ini Atau Cara Kedua Misalkan Kita Tidak Kita Lupa Jurulnya Apa Kita Insert Citation Kita Lupa Jurulnya Tidak Bisa Kita Buat Disini Oke Kalian Kita Lupa Kita Langsung Go to Monday Oke Ini Tadi Dan Realistic Mathematics Education Kemudian Klik Site Klik Site Oke Muncul Sangat Mudah Bukan Oke Selanjutnya Misal Kita Mengutip Yang lain Tentang Augmented Reality Artikelnya Sudah Kedah Download Oke Kemudian Kita Menuliskan Augmented Reality Merupakan Bla 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 Seperti Misalkan Sobat Baca Sendiri Nanti Misalkan Kemudian Kita Insert Citation Go to Mendeley Lagi Kemudian Klik Klik Site Ya Automatis Masuk Ya Kemudian Berikutnya Yang ketiga Kita Ingin Mem Memutip Ya Critical Thinking Kemampuan Berpikir Kritis Merupakan Ya Misalkan Oke Kita Tinggalkan Search Citation Go to Mendeley Kemudian Critical Thinking Kita Klik Sampai Berwarna Biru Seperti Ini Kemudian Klik Site Ya Muncul Oke Sangat mudah Bukan Ya Benar Sekali Sangat mudah Oke Selanjutnya Kita Akan Mengasukkan Daftar Pustaka Oke Kita Buat Layer Baru Misalkan Saya Halaman Baru Oke Misalkan Daftar Pustaka Oke Misalkan Pustaka Disini Tengah Tengah Oke Tadi Kita Sudah Mengutip Tiga Yaitu Milik Van Den Hauvel Kemudian Keeper Kemudian Berlep Oke Kemudian Untuk Buat Daftar Pustakanya Sangatlah Gampang Dan Ini Sangat Sangat Memudahkan Sobat Semua Kita Klik References Kemudian Jangan Insert Situasian Lagi Tapi Insert Di Bliografi Tinggal Klik Saja Dan Semuanya Sudah Muncul Disini Oke Jika Ingin Dirapikan Tinggal Blok Semua Kemudian Rata Kiri Kita Kanankan Selesa Sangat Mudah Oke Sebelum Kita Akhir Ini Saya ingin Menyampaikan Bahwa Untuk Memudahkan Sobat Dalam Pengerjaan Tugas Saya Sarankan Bahwa Untuk Penelitian Rata Pustakanya Terakhir Saja Sobat Gak Usah Khawatir Nanti Mendirinya Akan Lupa Dia Adalah Program Analitematis Setiap Citasi Yang Sobat Buat Di Artikel Naksud saya Di Laman Kerja Ini Dia Akan Terus Merekat Kemudian Di Akhir Setelah Sobat Selesa Mengerjakan Barulah Klik Insert The Biografi Dan Semua Citasi Yang Sobat Buat Akan Muncul Di Bibli Berarti Oke Terakhir Yang Perlu Sobat Ketahui Juga Bahwa Terkadang Sobat Mendapatkan Artikel Apalagi Ini Artikel Nasional Yang Belum Masuk Belum Ada Di Mendeley Kemudian Sobat Ingin Mengutip Melalui Sistem Mendeley Itu Sangat Mudah Caranya Adalah Dari Menu File Kemudian Add File Kemudian Nanti Sobat Memilih Dokumen Mana Yang Sobat Masukkan Kemudian Masuk Kesini Oke Oke Sob Sekian Dulu Tutorial Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Like Video Ini Dan Subscribe Channel Ini Untuk Membantu Channel Ini Berkembang Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Salam Mantar